Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat gelar rapat ke pengurusan Komando Inti atau KOTI Mahatidana yang dilaksanakan di salah satu pila desa Cikahulipan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin 14 Juni 2021. Dia tersebut dihadiri Ketua MPC PP Kabupaten Bandung Barat, Deni Suara, beserta kader-kader dari setiap perwakilan Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat dan perwakilan Serikandi Pemuda Pancasila se-Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPC mengukuhkan dan memberikan mandat kepada Ade Kebo sebagai Komandar Inti Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat sekaligus mengukuhkan ke pengurusan baru. Agar di sosialisasi-sosialisasi kan baik untuk anggota ataupun masyarakat termasuk kejaran musbika dan musbidat. Siap saya terima mandat dari Ketua MPC untuk menjalankan tugas sesuai Tupoksi sebagai Koti Mahatidana. Siap mengabdi kepada Ketua MPC dan seluruh anggota Pemuda Pancasila untuk menjalankan kodak organisasi sesuai pemahaman organisasi kita Pemuda Pancasila. Abadi! Dikatakan Ketua MPC PP KBB Denis Suara, rapat ini diadakan yaitu untuk menjalin tali siratu rahmi dan untuk pembernahan kepengurusan Koti Mahatidana agar lebih eksis lagi dari tingkat atas sampai tingkat bawah yang lebih berkualitas, profesional, dan sinergis dengan pemerintah dan masyarakat. Pertama itu adalah menjalin silatu rahmi, terus keduanya pembenahan kepengurusan Koti Mahatidana agar lebih eksis lagi dari tingkat atas sampai ke jajaran bawah yang lebih berkualitas, profesional, dan sinergis dengan pemerintahan, masyarakat, dan seluruh unsur-unsur institusi yang berada di Kabupaten Manung Barat. Ditambahkan Ketua MPC, kedepannya MPC PP KBB akan melaksanakan program-program dalam waktu dekat. Program yang akan datang, insya Allah, yang merencanakan RPPP-PAC Pemuda Berjilat Kabupaten Manung Barat dikarenakan PAC sudah menghabis masa jabatannya. Hal selada dikatakan Komando Inti Adekebo bahwa untuk membangun suatu masyarakat terkait pembinaan kader untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk program kedepannya, saya akan coba kolaborasi dengan panglimat tertinggi kita, Ketua MPC Pembarat, priha, petunjuk, dan arahnya setiap. Kedua, kami akan coba membangun suatu apalah sosial yang bisa diterima sama masyarakat. Diharakan dengan adanya jahat ini, semoga Pemuda Pancasila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah sampai tingkat desa. Dari Lembang, Bandung Barat, Dudikotok Hadas TV mengabarkan.